6 bulan sejak dideklarasikan sebagai bakal calon presiden oleh Partai Nasrem, Anies Baswedan belum menentukan sosok yang bakal mendampinginya di Pilpres 2024 mendatang. Sejumlah nama pernah dan masih masuk dalam bursa cawapres mantan gubernur DKI Jakarta itu. Sebut saja ada Mahfud MD, Kofifa Indar Parawansa, Agus Harimurti Yudhoyono, Ahmad Heriawan, hingga Sandiaga Uno. Namun hingga saat ini belum ada nama yang diputuskan untuk menjadi pendamping Anies. Tiga partai pendukung Anies yakni Nasdem Demokrat dan PKS memang sudah bersepakat untuk memberikan wewenang kepada Anies dalam menentukan wakilnya sendiri. Namun ketiga partai itu juga sering bermanuver, mengajukan nama dari kubu masing-masing, saling menolak nama yang diajukan dan akibatnya cawapres Anies belum diputuskan hingga saat ini. Teranyar, ketemu partai Nasdem Surya Paloh menyebut partainya pasti akan mencari sosok yang terbaik untuk mendampingi Anies dan bisa saja sosok itu berasal dari parpol di dalam koalisi. Saat ini Nasdem masih memantau lawan politik Anies di Pilpres 2024 mendatang, termasuk soal pencapresan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Surya Paloh mengaku Nasdem akan menunggu siapa yang akan menjadi pendamping Ganjar dan Prabowo sebelum memutuskan pendamping dari Anies Basudan.